Hai semuanya, balik lagi di channel Marfi Dini Putri bersama gue Dini Jadi hari ini gue akan membahas sebuah parfum yang dikeluarkan sama salah satu Celebrity Indonesia, yaitu Mbak Usi Pratama gitu ya Ini namanya adalah In Bed With Usi Disini aku punya diken yang 5 mili Kalau kalian penasaran gimana pendapatku mengenai parfum ini Apakah bener-bener senuklir itu wanginya Please nonton videonya sampai habis ya Buat kamu yang baru gabung di channel ini, aku ucapkan selamat datang Perkenalkan aku Dini, aku suka membahas wanginya Jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut Pastikan kamu udah subscribe channel ini Dan juga dinyalakan lonceng notifikasinya Supaya kamu dapet info setiap kali aku update video baru Oke, jadi kayaknya minggu lalu kalau gak salah Parfum ini diluncurkan gitu Sebuah parfum yang dikreasikan oleh seorang artis Indonesia Yaitu Mbak Usi gitu Yang merupakan yang aku tau Mbak Usi itu juga Dia adalah seorang kolektor parfum Seorang fragrance enthusiast juga Akhirnya sampai beliau berhasil mengeluarkan parfumnya sendiri Menurut aku itu suatu yang kayaknya mungkin cita-cita semua orang yang suka dengan dunia parfum ya Bahwa suatu hari kita pengen punya wangi kita sendiri gitu Dan itu membuat aku penasaran Seperti apa sih wangi yang akhirnya dikeluarkan, diluncurkan oleh Mbak Usi Nah, jadi full botolnya itu seperti ini kurang lebih Gambarnya Dia dibanderol dengan harga yang Aku bilang sih setara dengan designer perfume ya Seharga Rp 1.300.000an Untuk 100 ml Eau de Pafang Yang aku tau dia tuh udah terjual lebih dari Rp 2.500 botol Dan setauku juga Mereka cuma produksi Rp 5.000 botol Jadi kayak memang dibikin eksklusif gitu Dan sebagai orang yang selalu kepo dengan dunia wangian Aku pun juga gak mau ketinggalan untuk nyobain gimana wanginya Tapi aku tau harga segitu buat aku sendiri tergolong mahal gitu Tergolong sangat mahal Dan untungnya banget sekarang tuh Kita para penikmat wangian tuh udah dimanjakan dengan baiknya toko-toko Yang menjual di can Atau yang bisa sharing parfum gitu ya Aku beli ini di sharing parfum Ori Aku beli 5 mili Harganya kalau gak salah Rp 79.000 Untuk 5 mili ini Dan apakah worth it dengan harga segitu Aku akan ceritakan kalian Jadi aku akan spray disini ya Jadi ini udah aku pake Sekitar hampir setengah Setengah dari 5 mili jadi 2,5 milian 2 milian kayaknya aku udah pake Dan ini tuh wanginya untuk pertama kali Di awal penyemprotan Kesan yang timbul adalah Pertama ini wanginya gak nyegerak sama sekali Gak ada sensasi wangi alkohol yang menusuk hidung Yang biasanya beberapa parfum tuh suka ada gitu Jadi walaupun kita spray Terus kita gak harus tunggu berapa lama langsung kita senif Itu gak bikin kita pengen bersin gitu Dan itu kayaknya emang kalau parfum yang mahal Yang kualitas ingredientsnya tuh mungkin pake bahan baku yang memang bagus Itu ya pasti berbeda ya efeknya Walaupun mungkin wanginya bisa aja mirip-mirip gitu Di awal aku bisa cium wangi bunga mawar Bunga mawarnya ini tuh sedikit ke arah bunga mawar yang elegan Tapi berpadu dengan wangi kayak rempah-rempah gitu Atau spices Spices yang disini tuh adalah Wangi-wangi rempah yang ke arah manis Ke arah-arah wangi manisnya tuh Bukan wangi manis dari fruity Ataupun bunga kayaknya Ini kayaknya dari rempahnya Gue juga gak tau sih Aku bukan ekspert di bidang parfum Tapi ini menurut kesotoyanku aja ya Yang mana tuh aku tuh belum pernah sih Sniff wangi-wangi seperti ini sebelumnya Jadi wangi itu lumayan unik Mungkin beberapa reviewer bilang bahwa mereka tuh mirip sama MFK gitu ya Yang Oud Satin Mood atau Oud Silk Mood Kemarin juga sempet nonton review dari Mbak Melanie Ricardo Yang bilang ini juga mirip kayak MFK yang Oud gitu Tapi si jujurnya aku belum pernah sniff semua itu Jadi aku gak bisa bilang ini mirip itu Tapi buat aku yang hidungnya amatir Dan biasanya lebih banyak sniff parfum-parfum yang harganya affordable Dan parfum-parfum lokal Ini sesuatu yang unik sih buat aku gitu Jadi dia lembut Tapi mewah Tapi kesannya tuh Agak sedikit misterius gitu Agak sedikit misterius Walaupun dia ada rose-nya Tapi rose-nya tuh beda sama rose yang biasanya aku pernah sniff Di beberapa parfum aku Dia rose-nya tuh lebih Mungkin karena bercampur sama rempah-rempah Dan ada woody-nya, ada Oud-nya juga Jadi setelah dia masuk beralih ke middle notes Apalagi ke base note Wangi yang keluar tuh udah mulai wangi kayu-kayuan Atau wangi woody Atau wangi Oud-nya gitu Agar Oud-nya gitu Nah ini tuh membuat aku teringat sama salah satu parfum aku Yang juga aku suka gitu Yaitu Greedy Greedy Whale Greedy Essence dari Whale Dari parfum's Whale ini Yang Ternyata waktu aku liat di notes-nya Memang ada sedikit kemiripan Mereka sama-sama punya rose dan sama-sama punya Oud di base note-nya Jadi mungkin ada kemiripan Tapi sejujurnya bukan mirip 100% gitu Paling kemiripannya cuma sekitar 50% Tapi vibe-nya itu mengingatkan pada itu Mungkin karena ada Oud-nya itu tadi Dan Itu enak banget sih menurut aku Ini wangi yang enak banget Menurut aku wangi yang enak Yang tipikal unik Tapi enak gitu Ada beberapa tipikal yang unik Tapi mungkin gak semua orang suka Atau gak semua orang bisa terima Tapi menurutku ini termasuk yang Ya walaupun mungkin bisa dibilang Gak semua orang juga bisa langsung suka sama wangi ini Tapi kayaknya kebanyakan orang akan Gampang untuk suka ini gitu Menurut aku ya Wangi si mawar Terus wangi Ud atau agarutnya Atau kayu gaharu itu Terus dipadu dengan wangi rempah-rempah itu Menurut aku membuat Dia tuh jadi kesannya tuh kayak Misterius yang seksi gitu Mungkin kalau dikaitkan dengan namanya In bed gitu kan Artinya ini kayak parfum yang Mungkin bisa dipakai Saat kita berada di tempat tidur gitu ya Yang kesannya tuh jadi Dalam tanda kutip Kalau kita pikirannya tuh ya Biasanya kita bersama pasangan di tempat tidur ya Tentu yang timbul adalah Kesan-kesan seksi Kesan-kesan yang didaktif gitu Yang akan keluar gitu Jadi kalau misalnya kita lihat di notesnya Menurut aku sih notesnya ini Bukan yang tipikal yang kompleks banget Tapi menarik kenapa Karena dia memperpadukan Antara wangi-wangi Dari alam Indonesia Dan juga dari luar Jadi aku akan sebutin aja Langsung disini ya Jadi di top notes itu Dia ada lada Atau wangi merica lampung Dari Sumatera Terus ada kayu manis dari kerinci Which is itu juga dari Sumatera Lalu di middle notes Atau hard notesnya Dia ada mawar Atau Bulgarian rose Terus dia ada bunga violet Dari Perancis Dan juga geranium Dari Afrika Selatan Terus di base notesnya Dia ada kayu gaharu Atau ut tadi Dari Jawa Jadi ut yang dipakai tuh Dari Indonesia malahan Dan amber dari Bali Jadi kalau kita lihat Memang notesnya Yang dia pakai itu Memang banyak yang dari Indonesia Gitu Dan menurut aku Itu sesuatu yang menarik Itu adalah sebuah daya jualnya Walaupun aku sendiri Secara pribadi Gak bisa Membedakan Mana wangi pepper Dari Mana wangi merica Dari Lampung Ataupun merica Dari tempat lain Aku gak bisa bedain Tapi menurut aku Dengan penamaan Penamaan Yang membawa Unsur-unsur Hasil bumi Dari Indonesia Itu jadi menarik Buat kita Sebagai orang Indonesia Untuk Mengkepoin wanginya Dan ketika udah dipadukan Memang ini wangi Yang menurut aku Sungguh Enak banget Dicium Dan ini adalah Tipe yang wanginya Berat Bold Bukan yang ringan-ringan Yang tipis-tipis Sekali semprot Bisa langsung Wow Kalau kita ngomongin Masalah projection Tentu ada beberapa Yang bilang bahwa Ini tuh parfumnya Nuklir Dalam artian Nuklir tuh Biasanya kayak Yang sekali kita spray Itu bisa boom Bisa Mungkin satu ruangan Langsung wanginya Wangi kita Wanginya wangi parfum ini Terus Apakah bener Dan memang Aku udah membuktikannya So far Aku pake ini tuh Kayak Satu Dua semprotan aja Tuh aku Terus Senif dan senif lagi Wangi itu Wangi diriku sendiri Sampai Tiga jaman Lebih kayaknya Tiga jam Empat jam Itu aku masih Kayak Itu wangi masih Melekat di aku Jadi aku spray itu Di baju dan juga Di badan Di kulitku Itu aku Aku coba Dari jam Tujuh malem Besok paginya Sampai jam Tujuh pagi lagi Itu masih ada Jadi Dua belas jam Itu nyampe Dan kayaknya Kalau aku gak mandi Mungkin itu akan Bertahan lebih lama lagi Karena aku harus mandi Aku mau gak mau Di kulit jadi hilang Tapi untuk yang di baju Aku sengaja gak cuci dulu Bajunya Biar tau Dan itu tuh So far udah semalam Sampai besoknya Masih ada di baju Masih ngelekat di baju Jadi emang Bener-bener Kalau bisa dibilang Ketahanannya tuh Ya nuklir Projectionnya juga Tadi aku bilang Bisa 3-4 jam Itu wanginya masih Mabul gitu Masih Tanpa rispray pun Dia masih kecium Gitu aromanya Dan itu membuat aku Berpikir bahwa Kita kayaknya Emang harus pakai Parfum ini tuh Kayak gak perlu Banyak-banyak gitu Jadi kualitasnya tuh Kualitas produk Eropa Gitu Bukan produk lokal Karena dibuatnya juga Setau aku disana Dan perfumernya tuh Dari sana Sekalipun memang Yang menentukan Segala macemnya itu Dikreasikannya tuh Oleh memang Mbak Usinya sendiri Jadi menurut aku Jadi kebayang sih Kalau misalnya Seorang yang udah punya Pengalaman segitu banyak Di bidang kewangian Udah merasakan Mensniff Segitu banyaknya Jenis wangi Itu pasti dia punya Idealisme sendiri Untuk menciptakan wangi dia sendiri Gitu Jadi So far sih Waktu Mbak Usi Keluarin parfum Aku udah fix Pasti aku bilang Aku pasti akan nyobain Kalaupun aku gak sanggup beli Full botolnya Aku pasti beli di cannya Dan Sepertinya mungkin Aku akan beli lagi Kalau ini udah mau Single sedikit Karena Aku tau ini dijualnya tuh Eksklusif Dan mungkin setelah 5000 botolnya abis Dia gak akan Bikin wangi yang sama Mungkin dia akan Bikin wangi yang berbeda Jadi buat kalian Pencinta wangian Yang belum pernah coba Si Aku rekomendasikan Untuk mending cobain Daripada nanti nyesel Kalau gak ada lagi Nah Ini tipe-tipe parfum Yang Menurut aku tuh Karena Kesannya tadi Dewasa Seksi Agak misterius Dan Namanya juga In bed Tentu saja Kayaknya Kurang cocok Kalau dipakai sama mereka Yang masih usianya Terlalu muda Kayak remaja Gitu Paling muda Paling muda mungkin Ya udah lulus kuliah lah Untuk pake ini Tapi itu Hanya pendapat pribadi ya Kalaupun kalian merasa Kalian cocok-cocok aja Masih usia 20-an Awal Atau Hampir 20-an Mau pake parfum Kayak gini Ya gak masalah Gitu Gak ada batasan umurnya Tapi memang Wangi-wangi seperti ini Tuh kesannya Lebih seksi Lebih sedaktif Yang ke arah Mereka yang usianya Lebih mateng Yang lebih dewasa Lebih mature Nah apakah ini cocok Dipake cowok Atau cewek Ataupun unisex Menurut aku Ini kategorinya Masih bisa banget Terbilang unisex Jadi Karena dia tuh Hoodie Terus Spices Gitu ya Dan wanginya tuh Manisnya sedikit Ada kesan mawar Ada wangi mawarnya Tapi disini mawarnya Juga bukan tipikal Yang mawar Yang feminine Girly Yang Terlalu Kesannya Kayak wanita banget Enggak Jadi ini wanginya Masih bisa banget Dipake cowok Gitu Dan aku sendiri Sebagai cewek Kalau Ada pria Yang pake wangi Seperti ini Aku Akan sangat Seneng banget Akan enjoy banget Untuk sniff Dan bakal suka banget Sama wanginya Untuk acaranya Of course Karena ini bold Ini tuh Kesannya Berat Memang ini lebih cocok Untuk dipake di acara-acara Yang formal Apalagi di malam hari Untuk siang-siang Kayak gini tuh Kayaknya agak Sedikit kurang cocok Kalau aku pribadi Memang kalau siang Lebih suka pake yang fresh Kalau pake yang manis pun Lebih ke arah manis Yang fruity Yang seger Tetep ada kesan Segernya Tapi parfum ini pun Saat aku coba Di siang hari Pun gak bikin pusing juga Sebenernya Jadi Kalau siang harinya Masih di ruangan yang ber-ac Yang dingin Yang kita gak harus Panas-panasan Ini parfum Menurutku masih oke banget Asal pakenya Jangan kebanyakan Karena kalau kebanyakan Wanginya akan semakin strong Dan pusing gitu Tapi kalau untuk malam hari Yang kondisinya dingin Suhunya lebih dingin Menurut aku sih oke-oke aja Untuk pakai Yang agak sedikit Banyak gitu Supaya Wanginya kayak lebih tahan Lama dan lebih project Apalagi kalau kita pengen Ke acara yang memang Kita pengen Tercium gitu Aroma kita Dan Meninggalkan Apa namanya Jejak atau siac Yang bisa dicium Sama orang-orang Di belakang kita Jadi Ya kurang lebih sih Itu sih pendapatku Mengenai parfum ini Dan sangat ditunggu banget Karya-karya Mbak Usi selanjutnya Yang pasti aku mau bilang Sukses untuk parfumnya Selamat Karena akhirnya Udah bisa mengeluarkan Parfum sendiri Sebagai penikmat Wangian Semoga Kedepannya Ada wangi-wangi baru lagi Yang lebih fresh lagi Lebih original lagi Yang bikin Tentu pakai bahan-bahan Yang dari Indonesia lagi Yang bisa membuat kita Sebagai Pencinta wangi Yang di Indonesia Ini bangga Sama produk kita Oke Kurang lebih itu Yang bisa aku sampaikan Tentang parfum In bed with Usi Pratama ini Semoga ini bisa Memberikan sedikit Gambaran buat kalian Yang mungkin Antara Pengen nyoba Dan enggak Gitu ya Misalnya kalian disini Yang nonton Ada yang udah pernah nyobain Parfum ini Please komen di bawah Supaya aku bisa tau Dan kita bisa saling sharing Gimana pendapat kalian Mengenai parfum ini Kalau kalian suka dengan video ini Pastikan kalian udah like Pencet tombol like-nya Karena aku bakal seneng banget Kalau kalian bisa Pencet tombol like Di video ini Kalau misalnya kalian belum subscribe Juga disini ada Lingkaran yang ada gambar akunya Bisa di Klik aja Disitu nanti kalian bisa Langsung subscribe aku Setelah ini Pastikan kalian juga Nonton video-video ku yang lainnya Supaya Makin banyak Perbendaraan Atau wawasan kalian Tentang Perparfuman Terutama Perparfum lokal Indonesia Oke Thank you banget udah nonton Video ku sampai habis Dan sampai jumpa Di video-video ku yang lainnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax